Nilai Tauhid yang ada dalam puasa adalah puasa mengajarkan kita untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Dan menyelisihi orang-orang musyrikin adalah salah satu tujuan dari syariat. Agar kita bisa tamayus, kita bisa berbeda. Ahli Tauhid tidak sama dengan ahli syirik. Makanya Nabi SAW tak kala sahur. Nabi menyuruh kita untuk bersahur. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersahur. Kenapa? Karena untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kita. Kata Nabi SAW, Al-Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatu sahur. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kita adalah makan sahur. Kenapa? Karena ahlul kita mereka juga berpuasa. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya iya ladhina aman, kutiba alaikum usyiamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini bukan syariat baru spesial orang Islam, tidak. Puasa adalah syariat orang-orang terdahulu. Orang Yahudi juga puasa, orang Nasrani juga puasa. Nabi-Nabi terdahulu juga berpuasa. Tapi puasa kita, Nabi tidak ingin puasa kita sama dengan ahlul kita, Yahudi Nasrani. Mereka itu tidak sahur. Makanya seorang berusaha untuk sahur. Bukan masalah sebagai orang, saya tidak sahur pun saya kuat. Bukan masalah kuat-kuatan. Meskipun kau kuat kuasa tanpa sahur, tapi sahur itu sangat dianjurkan. Karena membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kita. Nabi yang mengatakan, Pembbeda antara puasa kita dan puasa ahlul kita adalah makan sahur. Nabi ingin kita berbeda dengan ahlul kita, dengan orang musyrikin. Contoh lagi, Nabi SAW mengatakan, Agama ini akan terlalu unggul selama manusia mendahulukan berbuka. Karena Yahudi Nasrani mengakhirkan berbuka. Dan ini Alhamdulillah, masih berjalan di tradisi kita, ada istilahnya ta'jil. Apa namanya? Ta'jil itu bahasa Allah, artinya menyegerakan berbuka. Alhamdulillah banyak orang yang menyediakan berbuka, agar begitu Allah akbar, Allah akbar, langsung berbuka. Ada pun ahlul kitab, mereka mengakhirkan, demikiannya ahlul bidak, mereka mengakhirkan. Sampai nampak bintang-bintang sampai gelap, baru mereka berbuka. Ada pun umat Islam, begitu azan, begitu bulatan dari matahari, Tenggelam, langsung berbuka. Nggak usah tunggu-tunggu, begitu hilang, langsung berbuka. Jangan naik, tunggu dulu, tunggu dulu. Siapa tahu naik lagi. Nggak akan naik lagi, kalau naik lagi hari kiamat. Sudah begitu, Tenggelam ini langsung berbuka. Jangan tunda-tunda, sunnah Nabi SAW menyegerakan berbuka. Namanya apa? Ta'jil. Namun orang Indonesia sering bilangnya, ta'jil, pakai hamzah. Ta'jil, padahal harusnya pakai aim. Ta'jil. Kalau ta'jil artinya menyegerakan. Kalau pakai hamzah, ta'jil artinya mengakhirkan. Ini mengerikan bahasa Arab ini. Salah bunyi, bisa artinya berbeda. Ta'jil artinya menyegerakan. Ta'jil artinya apa? Mengakhirkan. Sama. Wa amrassaila falatanhar. Jadi kata Allah, ada pun peminta-minta, falatanhar. Jangan kau bentak dia. Kalau kau nggak mau kasih, nggak usah dibentak. Orang minta-minta, berarti susun-susun sama kamu. Dia tidak mencuri, dia minta-minta. Ya sudah, kalau kau nggak mau kasih, jangan dibentak. Sebagian orang salah baca, karena dia pakai hal besar. Falatanhar, jangan kau bentak. Sebagian orang saking fasihnya, dia baca, falatanhar. Artinya jangan kau sembelih itu orangnya. Saya pernah jadi makmum. Ada orang pede jadi imam. Saya menjadi imam, dia menjadi mimam. Dia berarti menjadi imam. Dia baca begitu. Adapun peminta-minta, jangan kau sembelih. Pukul saja, jangan disembelih. Jadi bahasa Arab itu, ini penting agar kita ketahui. Jadi ta'jil pakai apa? Pakai ayin, bukan pakai hamsah. Jadi ternyata di antara faedah dari puasa, membedakan antara kita dengan ahlu syirat. Karena Rasulullah tidak suka kita sama dengan ahlu syirat. Mushrikin. Makanya Nabi SAW mengatakan, Barang siapa yang menyerupai satu kaum, makanya termasuk dari kaum tersebut. Bahkan dalam perkara dunia, Nabi SAW tidak ingin kita sama dengan mereka. Contoh Rasulullah SAW mengatakan dalam hadith. Semirlah rambut kalian. Jangan dibiarkan putih. Khaliful Yahud. Selesai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau punya huban, mereka tidak semir. Maka dihancurkan kita orang-orang Islam, kalau ada rambut huban, dikasih semir. Tapi jangan warna hitam. Tajian Nabi SAW, jauhilah warna hitam. Jadi banyak hal-hal yang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisi orang-orang musyrikin. Agar nampak terbedakan antara orang Islam, ahli tauhi, dengan apa? Dengan musyrikin. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Dari sisi kepribadian, apalagi dari sisi akidah. Sementara sekarang banyak orang menyuruh orang-orang musyrik dari sisi peribadatan. Peribadatan dengan nyanyi-nyanyian. Peribadatan dengan alat-alat musik. Ini peribadatan adalah milik orang-orang musyrikin diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Terima kasih telah menonton!